Halo Sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya itu mau menjabarkan bahwasannya Ratu Adil itu adalah sosok yang bijak Ratu Adil bijak Masa depanmu di tanganmu Kalian pasti sudah tahu ya, apa itu masa depan, apa itu hari depan Pasti kalian sudah tahu ya, masa depan setiap orang itu masih menjadi suatu tanda kutip Atau kemisteriusan terhadap kehidupan orang itu Karena masa depan seseorang itu dicerminkan dari apa yang dilakukan orang itu Masa depan seseorang dapat dilihat cerminannya dari apa yang orang itu perjuangkan Contoh, contoh Contohnya ada seorang youtuber, youtuber pemula Dia berjuang di dunia youtube dari nol Dia menjadi seorang youtuber pemula Pasti masa depannya nanti dia akan memiliki channel youtube yang besar Karena apa, dia berjuangnya di dunia youtube Sama, seorang tiktoker pemula Seorang tiktoker pemula, dia berjuang di dunia tiktok dari nol follower Dia berjuang keras-kerasan, dia berjuang secara rutin Dan masa depan dia nanti pasti menjadi seorang tiktoker Sama, seorang pengusaha kecil-kecilan Seorang pengusaha kecil-kecilan Entah dia baru punya warung kecil dulu Dia rutin, dia berjuang dalam usahanya Sudah jelas, masa depan dia itu akan menjadi seorang pengusaha besar Jadi, apa yang Anda perjuangkan saat ini Ini menentukan masa depan Anda Karena masa depan Anda dapat diketahui dari cerminan hidup Anda sekarang Apa yang Anda perjuangkan Apa yang ada dalam pergumulan Anda saat ini Apa yang Anda usahakan Itulah masa depan Anda Dimana masa depan ini sangat berarti bagi setiap orang Bahkan masa depan ini pastinya sangat berarti bagi kamu Apa kamu mau? Masa depan kamu hancur berantakan Apa kamu mau? Masa depan kamu suram Apa kamu mau? Masa depan kamu itu gelap Apa kamu mau? Masa depan kamu menjadi orang kere Orang miskin semiskin-miskinnya terus Apa kamu tidak ingin Merasakan perjuangan Menikmati perjuangan Dan pada endingnya nanti Kamu akan menikmati hasil dari perjuangan kamu Karena masa depanmu itu ada di tanganmu sendiri Jangan menjadi orang malas Orang malas itu hanya tidur-tiduran di tempat tidur Makan, minum, main sama temen, main HP Kumpul-kebul itu orang-orang malas Masa depan orang-orang malas Tidak punya harapan Masa depannya orang-orang malas itu suram Masa depannya orang-orang malas itu gelap Dimana orang-orang malas itu hanya bermimpi Berangan-angan menjadi orang kaya Berangan-angan menjadi seorang bos Berangan-angan menjadi seorang Yang viral Yang popular dan lain sebagainya Itu hanya sebatas mimpi Atau angan-angan kosong Karena pada kenyataannya Orang malas dia tidak memperjuangkan Apa-apa di dalam hidupnya Orang malas hidupnya Hanya habis di tempat tidur Makan, minum, main sama temen Tapi saat ini saya berkata kepadamu Jangan menjadi orang malas Masa depanmu ada di tanganmu Dimana orang malas itu biasanya dia mengandalkan keluarga Wah, saya masih punya bapak Wah, saya masih punya ibu Wah, saya masih punya papa mama Wah, aku masih punya papi mami Aku andalkan saja nih Papa mamaku Lagipula papa mamaku kan orang kaya Aku tinggal leha-leha aja Wah, itu biasanya itu orang malas itu Dia itu mengandalkan keluarga Adikang, adikung, adikuno Jadi dia itu mengandalkan harta warisan Mengandalkan orang tua Tapi saat ini saya berkata kepadamu Sekaya apapun orang tuamu Sepunya apapun orang tuamu Ingat Ketika orang tuamu mati Ketika ayah ibu mati Ketika papa mamamu meninggal Harta-harta warisannya Akan diwariskan kepada semua anak-anaknya dan cucunya Tapi ingatlah Harta warisan itu Tidak akan selamanya ada Harta warisan itu Tidak akan selamanya ada untukmu Harta warisan juga akan habis Dimakan oleh rayap-rayap kehidupan Tapi kali ini Aku menyatakan kepada anda semua Jangan pernah mengandalkan orang tua Memang papa mamamu memang orang kaya Ayah ibumu oke orang mampu Bisa kecukupan Tapi ingatlah Ada waktunya Mereka meninggalkanmu Dan harta warisannya Tidak akan selamanya ada untukmu Tapi aku berkata Berjuanglah dengan kemampuanmu Berjuanglah dengan bakatmu Buktikanlah Buktikanlah karismamu Dan jadilah orang sukses Dengan kerja kerasmu sendiri Jadilah orang sukses Dengan jeripayahmu sendiri Jadilah orang kaya Atas perjuanganmu sendiri Jadilah seorang bos Atas perjuanganmu sendiri Dan kamu akan benar-benar merasakan Pahit manisnya perjuangan kamu Kamu akan memiliki suatu cerita Dimana cerita itu sangat berarti di hidupmu Ketika kamu Jatuh bangun Jatuh bangun Jatuh bangun Untuk mencapai kesuksesan kamu Untuk mencapai keberhasilan kamu Karena Anda perlu tahu Masa depan Anda Itu tergantung di tangan Anda Apakah Anda Menjadi orang malas Atau orang yang rajin Itu adalah pilihan Anda Apakah Anda Masih mengandalkan orang tua Berharap pada orang tua Meminta orang tua terus-menerus Padahal Anda sudah dewasa Coba Berfikirlah dengan jernih Berfikirlah dengan nikmat Orang tua Anda Akan tiba waktunya dia menua Apakah ketika orang tua Anda tua nanti Anda juga tidak bisa apa-apa Apakah orang tua Anda ketika dia tua Anda tidak bisa mencari uang Dan akhirnya warisan-warisan itu dijual Apakah ketika orang tua Anda itu menua Apakah Anda tidak ingin sukses Apakah Anda tidak ingin membahagiakan orang tua Anda Apakah Anda menunggu kematian orang tua Anda Dan berharap pada warisannya Camkanlah itu semua Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!